Selain mengumumkanlah nama Komjen Pobadrodin Haiti sebagai calon Kapolri, baru siang tadi Presiden Jokowi juga memutuskan memperkuat KPK dengan mengeluarkan perpup mengangkatan tiga pimpinan KPK sementara. Langkah ini dikeluarkan setelah dua pimpinan KPK ditetapkan sebagai tersangka oleh Polri dan mengancam keberlangsungan kerja lembaga penegak hukum tersebut. Saya akan mengeluarkan ke pres pemberhentian sementara, dua pimpinan KPK. Setelah mengeluarkan ke pres pemberhentian dua pimpinan KPK, Abraham Samad dan Bambang Wijo Yanto yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polisi, Jokowi juga mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang untuk menjadi landasan penunjukkan tiga pimpinan KPK sementara guna mengisi kekosongan di lembaga tersebut. Akan dikeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau PERPU untuk pengangkatan anggota sementara pimpinan KPK demi keberlangsungan kerja di lembaga KPK. Setelah itu, diikuti dengan penerbitan tiga kepres pengangkatan tiga orang anggota sementara pimpinan KPK, yaitu Saudara Taufiqur Rahman Ruki, Saudara Profesor Dr. Indrianto Senoaji, dan Saudara Johan Budi. Saya mengintruksikan kepada Kepolisian Republik Indonesia dan meminta KPK untuk mentaati rambu-rambu aturan hukum dan kode etik untuk menjaga keharmonisan hubungan antar lembaga negara. Menteri Sekretaris Negara Pratikno dalam penjelasannya setelah pidato presiden hari ini mengatakan bahwa penerbitan perpu ini merupakan langkah untuk menjaga fungsi KPK. Jadi intinya bahwa sampai sekarang undang-undang tidak memberikan ruang bagi penggantian anggota pimpinan KPK yang menghadapi permasalahan hukum dan harus diganti secara hukum menurut undang-undang KPK karena harus melalui proses seleksi. Oleh karena itu, Presiden akan mengajukan perpu, akan menerbitkan perpu. Intinya perpu tersebut adalah memberikan kewenangan kepada Presiden untuk mengangkat anggota pimpinan KPK sementara, anggota sementara pimpinan KPK tanpa melalui proses seleksi karena situasi yang emergensi. Jadi, tadi seperti dikatakan bahwa Presiden, dua anggota KPK akan diterbitkan ke pres pemerintahan sementaranya, kemudian juga diterbitkan perpu tentang kewenangan Presiden untuk mengangkat anggota sementara pimpinan KPK tanpa melalui proses seleksi dan perjuangan DPR, dan kemudian menerbitkan ke pres untuk mengisi sebagaimana tadi sudah disebutkan nama-namanya oleh Pak Presiden. Sementara itu, Wakil Ketua KPK Zul Karnain mengatakan apa yang dialami lembaganya perlu dikaji secara khusus, terutama yang menimpa pimpinan lembaga itu. Ini barangkali termasuk bahan kajian kitalah semua ya. Semacam eksaminasi umumlah perlu kita lakukan terhadap fenomena yang dialami KPK saat ini. Artinya secara waktu yang antur bersamaan, beruntut, insan-insan KPK dipermasalahkan langkah Jokowi mengeluarkan perpu ini sebelumnya juga sudah didesak oleh sejumlah pengamat hukum dan politisi di DPR, guna menjaga keberlangsungan langkah KPK. Tim Liputan Metro TV Tiga orang yang ditunjuk oleh Presiden Jokowi untuk mengisi posisi pimpinan sementara KPK memiliki berbagai latar belakang. Taufiku Rahman Ruki, salah satu sosok yang ditunjuk Presiden memiliki pengalaman sebagai ketua KPK periode sebelumnya. Taufiku Rahman Ruki, orang yang ditunjuk Presiden menduduki posisi sebagai pimpinan KPK sementara punya pengalaman panjang di bidang penegakan hukum. Mantan polisi dengan pangkat terakhir Irjen Polisi ini sempat menduduki posisi sebagai Direkturat Lalu Lintas Polda Jabar pada tahun 1992 dan sempat menjadi anggota DPR dan MPR pada periode 1992 hingga 2001. Sebelum akhirnya menjabat sebagai Ketua KPK dan kemudian menjadi anggota Badan Pemeriksa Keuangan. Sementara sosok Johan Budi selama ini kerap muncul mewakili Komisi Pemberantasan Korupsi. Mantan wartawan ini sekarang menjabat sebagai Diputi Penjagaan KPK dan juga merangkap sebagai jurubicara. Satu pilihan terakhir Jokowi untuk menduduki posisi pimpinan sementara KPK adalah Indrianto Seno Aji yang selama ini merupakan ahli hukum pidana Universitas Indonesia. Namanya sempat muncuat publik saat menjadi saksi ahli kepolisian dalam proses penentuan tersangka pimpinan KPK Chandra M. Hamza dan Bibit Samad Rianto. Tim Liputan, Metro TV. Taufikur Rahman Ruki, pimpinan sementara KPK mengaku belum mendapat informasi dari istana terkait penetapannya sebagai pimpinan sementara KPK. Namun Ruki mengaku dimintai saran terkait penyelamatan KPK. Dan Ruki pun siap menerima tugas yang diberikan Presiden Jokowi. Berikut pernyataan Ruki pada saat breaking news Metro TV beberapa saat yang lalu. Presiden telah menunjuk Anda sebagai pelaksana tugas pimpinan atau pimpinan sementara KPK. Apa yang disampaikan oleh Presiden dalam menunjuk Anda kembali Pak Ruki? Pengetahuan saya dengan Wahyu, dengan yang lain teman-teman sama karena saya terus terang secara resmi belum diberitahu oleh kepresidenan, oleh siapapun pejabat di kepresidenan untuk menjadi PLT pimpinan KPK. Saya juga baru tahu dari televisi saja. Belum diberitahu? Dari berita-berita SMS teman-teman. Bukan sudah ada komunikasi dengan istana? Sebelum, saya bukan berkomunikasi dengan istana tapi demand around istana lah ya yang meminta informasi, meminta masukan dari saya bagaimana sebaiknya menangani kemelut ini. Bagaimana menangani kekosokan ini. Lalu saya katakan merujuk saja kepada situasi ketika terjadi kekosongan di mana Pak SBY, Presiden SBY dulu mengeluarkan PRU. Itu saja bisa diluduk. Selain itu, masukan dari Anda apalagi masukan Pak Ruki terhadap polemik yang saat ini tengah berlangsung saat dimintai oleh lingkungan istana? Saya lebih banyak berkata bahwa masukkanlah orang-orang yang akseptabilitas dan kredibilisasi bagus. Akseptabilitas kepada internal artinya orang-orangnya bisa diterima oleh internal secara baik lalu kemudian akseptabilitas publiknya juga bagus karena memang orangnya dapat dipercaya. Itu saja dan saran saya ternyata dipertimbangkan ya. Paling pertama, Taufiq Rahman Ruki sebagai pelaksana tugas pimpinan KPK. Anda siap untuk menjalankan perintah dari Presiden ini? Begini, Saudara Wahyu, walaupun saya sudah pensiun dari penduk kedinasan, saya adalah seorang prajurit. Buat seorang prajurit, itu tidak ada isilah tidak siap. Walaupun ada orang mengatakan, be old, so they are never die. We always fade away. Kalau memang negara memanggil, situasinya penting, maka ini adalah sebuah country call. Jawaban untuk seorang prajurit tidak ada lain kecuali siap. Dengan segala risikonya. Antara lainnya, risiko pribadi, saya mesti meninggalkan zona nyaman saya, di mana saya sedang menikmati pensiun. Ya, paling tidak adalah tantangan ke depannya sebelum KPK bisa bekerja keras lagi untuk memberantas korupsi, yaitu menyelesaikan dulu konflik. Atau paling tidak sekarang, kalau publik mungkin mengatakan ada upaya pelemahan KPK atau kriminalisasi KPK. Bagaimana Anda akan menuntaskan ini terlebih dahulu? Peristiwa yang muncul mengakibatkan damage. Peristiwa tersebut kemarin menimbulkan damage di kalangan internal. Tentunya target kami adalah memperbaiki kerusakan-kerusakan yang timbul dulu. Setelah itu baru kita berpikir maju ke depan. Setelah itu baru kita berpikir dan merencanakan tindakan-tindakan ke depan. Tapi yang harus dilakukan adalah memperbaiki damage yang muncul akibat dari perseteruan yang selama ini, yang telah terjadi pada beberapa minggu yang lalu. Saya tidak suka menggunakan istilah keraminalisasi. Karena memang itu adalah pengertian ilmu hukum berbeda. Terima kasih telah menonton!